Intro Puluhan petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kerawang melakukan penyekatan dan pemeriksaan para pemudik yang melintasi perbatasan Kepempatan Kerawang Jawa Barat Para pemudik satu persatu diperiksa oleh petugas mulai dari surat-surat kendaraan hingga tujuan pemudik dengan cara humanis Menurut Kaposek Kerawang Kota para pemudik melanggar keputusan dari pimpinan dan presiden tentang larangan mudik yang diberlakukan pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 Dalam penyekatan tersebut petugas berhasil memutarbalikan puluhan roda 2 dan sejumlah kendaraan roda 4 yang kedapatan tidak bisa menunjukkan surat sehat terhadap petugas Selesai dengan istruksi dari presiden Yang kedua kita melaksanakan perintah dari Kapol juga Untuk malam ini melakukan penyekatan Terhitung mulai tanggal 6 Mei sampai nanti tanggal 17 melakukan penyekatan Nah, pagi ini dari 00 sudah tanggal 6 Berarti kita sudah bisa melakukan penyekatan Dari hasil penyekatan tadi Kita sudah ada beberapa kendaraan Baik roda 4 pribadi Atau dan atau roda 2 atau motor ya Sudah kita berhasil periksa Yang melakukan pelanggaran mudik Kita putarbalikan ke tujuan semula Nah, mengenai jumlah roda 2 yang kita berhasil putarbalikan Kalau kita hitung mungkin sudah ada puluhan ya Kemudian roda 4 Ada yang kita putarbalikan sekitar 5 lebih tadi ya Yang melakukan benar-benar pelanggaran Sementara itu salah seorang pemudik dari Bekasi menuju Solo Terpaksa mengurungkan niatnya untuk pulang ke kampung halaman Setelah diputarbalikan oleh petugas kepolisian Karena tidak memiliki surat antigen atau bebas COVID-19 Dari Karawang Jawa Barat, Usman melaporkan Terima kasih telah menonton!